Beribadah bukan sisa waktu, bersedekah bukan sisa uang, berinfak bukan infak dengan uang kecil, tidak, tidak. Akan tetapi seoptimal kemampuan kita, sepenuh jiwa dan raga kita, sepenuh potensi yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Al-Fatihah Ya Allah, kami memohon kepadamu husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan husnul khuluk, akhlak yang mulia. Dan kami memohon perlindungan kepadamu dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, dan su'ul khuluk, akhlak yang buruk. Allahumma amin. Sudara dan sudariku yang saya cintai, para pemirsa yang budiman, yang saya doakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan tambahan hidayah dari Allah SWT. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam tadabbur singkat ayat taqwa. Tadabbur ayat taqwa pada kali ini, ialah firman Allah yang maha mulia, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, dalam surah At-Tagabun ayat 16. A'udzubillahiminasyaitanirwajim, fattaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u wa anfi'u khairan li'anfusikum. Wa mayyuqa syuhha nafsih, fa'ula'ikahumul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu, dan mendengarlah dan taatlah. Infakkanlah, berinfaklah, itu lebih baik untuk dirimu. Dan siapa yang diselamatkan dari sifat bakhil dalam dirinya, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang menang, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Panduan pemahaman. Pertama, ayat mulia ini diawali dengan perintah bertakwa. Fattaqullaha, maka hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Ayat mulia ini memerintahkan agar kita selalu berfokus untuk mengamalkan dan meningkatkan taqwa kepada Allah. Yang kedua, taqwa yang diperintahkan oleh Allah, ialah mastata'atum. Mastata'atum berarti semaksimal kemampuanmu. Banyak orang yang salah paham terhadap mastata'atum yang diterjemahkan sesuai kemampuanmu. Dengan pemahaman sekedarnya. Seadanya. Sama dengan ayat mulia di surah yang lain. Dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, tabaraka wa ta'ala, tidak membebani satu jiwa. Melainkan semaksimal kemampuannya. Banyak yang menerjemahkan sesuai kemampuannya. Dengan pengertian seadanya. Tidak. Semaksimal kemampuan. Berarti sepenuh potensi yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Mesti kita arahkan untuk taqwa. Sebanyak nikmat. Sebanyak nikmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Sebanyak itu yang kita habiskan. Untuk mewujudkan taqwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beribadah bukan sisa waktu. Bersedekah bukan sisa uang. Berinfak bukan infak dengan uang kecil. Tidak. Tidak. Akan tetapi, seoptimal kemampuan kita. Sepenuh jiwa dan raga kita. Sepenuh potensi yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Oleh karena, kita ini milik Allah. Kita ini dalam kekuasaan Allah. Kita ini dalam genggaman Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita akan kembali kepada Allah. Karena itu, semua nikmat yang kita terima, Kita gunakan, kita salurkan, sesuai dengan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Khusus tentang nikmat materi, nikmat harta. Banyak orang memikirkan masa depan anak-anak, bahkan anak cucu mereka. Lebih banyak daripada memikirkan masa depan akhiratnya sendiri. Tidak salah menabung untuk anak. Tidak salah mencari rezeki dan menyimpan rezeki untuk anak. Menjadi warisan untuk anak cucu. Akan tetapi, keliru jika perhatian kita untuk anak cucu kita lebih banyak daripada tabungan kita untuk akhirat. Anak cucu kita dijamin rezekinya oleh Allah. Sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Kita yang mencari nafkah, kita yang pertanggung jawabkan harta itu dihadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh, penting untuk kita fikirkan kembali, renungkan kembali. Kalau perhatian kita kepada masa depan anak cucu lebih besar daripada perhatian kita untuk keselamatan kita sendiri di hari akhirat nanti. Poin yang ketiga. Perintah Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendengar dan taat. Wasma'u wa ati'u. Dengarkanlah dan taatlah. Dengarkanlah ayat-ayat Allah. Banyak orang tidak mendengar ayat Allah. Banyak orang mendengar musik, mendengar lagu, mendengar nyanyian. Tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Astagfirullah. Dengarkanlah ayat-ayat Allah. Jangan dengar musik. Jangan nikmati lagu-lagu. Apalagi yang mengajak kepada dosa, mengandung dosa dan maksiat. Dengarkanlah ayat-ayat Allah. Bukan hanya mendengar tilawa Al-Quran. Tapi dengarkanlah penjelasan dari ayat-ayat Allah. Dengarkan cerama, dengarkan pengajian, dengarkan nasihat. Dengarkan petunjuk-petunjuk Allah. Selanjutnya, wa ati'u. Taatilah. Taatilah Allah. Amalkanlah nasihat. Amalkanlah pelajaran yang didapatkan dari pengajian, dari ceramah. Jangan cuma sekedar didengarkan. Jangan cuma sekedar jadi ilmu. Tapi amalkan. Praktekkan. Melalui amal ibadah yang bersambung-sambung. Wa anfiku. Taat kepada Allah. Termasuk berinfak. Infak dikhususkan. Infak disebutkan secara khusus. Setelah perintah mendengar dan perintah taat. Oleh karena banyak orang rajin ibadah, tapi bakhil. Rajin sholat, tapi pelit. Rajin berda'wah, tapi tidak mau berkorban dengan harta. Tidak mau berkorban dengan harta. Itu salah satu hikmah mengapa infak disebutkan secara terpisah. Wa anfiku. Khairan li'anfusikum. Itu lebih baik untuk dirimu. Mendengar taat berinfak. Itu lebih baik untuk dirimu. Artinya, tidak mau mendengar, tidak mau taat, tidak mau berinfak. Itu tidak baik. Itu tidak baik untuk dirimu. Walaupun kamu kaya. Walaupun dapat jabatan. Walaupun dapat kedudukan. Itu tidak baik. Selama tidak mau mendengar, tidak mau taat, tidak mau berinfak. Wa anfiku khairan li'anfusikum. Penutup ayat ini ialah. Wa man yuqa syuhha nafsi fa'ula'ikahumul muflihun. Siapa yang diselamatkan. Siapa yang dipelihara oleh Allah sehingga selamat dari sifat bakhil dalam dirinya. Maka mereka itulah orang yang menang. Mereka itulah orang yang beruntung, yang berbahagia. Artinya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita lewat penutup ayat mulia ini. Agar kita sungguh-sungguh mensucikan hati kita dari sifat bakhil. Sungguh-sungguh mensucikan hati kita dari sifat dendam. Karena dendam itu adalah sifat bakhil yang sifatnya maknawi. Dendam itu adalah sifat bakhil yang sifatnya maknawi. Karena itu, kita mesti berusaha untuk mensucikan hati kita. Terutama dengan doa dan paksa diri. Mengharapkan agar Allah mensucikan hati kita dari sifat bakhil. Karena itulah tanda dan jalan ciri khas orang yang menang, beruntung, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Korelasi antara awal ayat mulia ini, pembuka dari ayat mulia ini, dan penutupnya ialah bahwa terbebas dari sifat bakhil dengan mengamalkan sifat dermawan dan pemaaf. Itu adalah bagian dari takwa yang diperintahkan untuk kita optimalkan. Panduan pengamalan. Para jemaah sekalian, kita mesti berpikir untuk segera mengamalkan ayat yang mulia ini. Dengan mengoptimalkan amal ibadah kita sebagai bukti optimalisasi takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlambat ke masjid. Jangan malas baca Quran. Kita sudah rajin baca Quran, tingkatkan lagi. Agar lebih banyak lagi. Kita merasa sudah rajin ke masjid, kita usahakan lebih awal lagi. Kita usahakan lebih awal lagi. Kita usahakan agar salat sunnah kita lebih banyak lagi. Kita sudah bersedekah, kita usahakan kita tambah lagi sedekah kita. Kita merasa sudah berzikir, kita tambah lagi zikir kita. Agar zikir kita semakin banyak. Kita usahakan untuk rajin mendengar, senang mendengar tilawa al-Quran, senang mendengar nasihat, senang mendengar pelajaran, dan kita amalkan, dan kita amalkan. Kita perbanyak doa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk mengamalkan ilmu yang benar yang telah diajarkan kepada kita. Terakhir, panduan penghayatan. Mari kita hayati ayat mulia ini. Dan mari kita hayati amal ibadah yang kita kerjakan siang dan malam sebagai bukti kepatuhan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, pendekatan kepada Allah, sebagai upaya untuk mensucikan hati kita. Kita beribadah dengan niat mensucikan hati kita. Kita bersedekah dengan niat mensucikan hati kita. Dari sifat bakhil, kita beramal dengan niat mensucikan hati kita. Dari sifat malas dan kotoran-kotoran hati lainnya. Yang terakhir, kita hayati semua yang kita amalkan ini sebagai bekal untuk kematian kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pada saatnya nanti setelah usia yang panjang dan kesehatan yang diberkahi oleh Allah, pada saatnya Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita, akhir hidup kita ditutup dengan kebaikan. Itu yang menjadi cita-cita dambaan kita yang selalu kita hayati pada setiap amal kita. Agar Allah berkenan untuk merahmati kita dengan amal kita yang sedikit ini. Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam syurganya, syurga firdaus yang tertinggi. Allahumma amin. Semoga Allah memberkahi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan. Semoga Allah menuntun kita untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ucapkan. Allahumma amin. Terima kasih dari pesantren Al-Mutahabun Bontobahari kami menyampaikan tausia singkat ini. Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullahu Khairan Telah menonton video ini Dukung terus channel Da'wah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV Terima kasih telah menonton video ini